Ada usaha daripada pihak-pihak tertentu untuk menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dengan dihilangkan nilai bahasa Arab daripada mereka. Kita sekarang kalau pergi ke negeri Arab, kita akan dapati pelbagai macam slang. Orang Mesir cakap Arab slangnya lain, orang Hijaz berbahasa Arab slangnya lain, kita pergi ke Lebanon, pergi ke Syria, bahasa Arabnya lain. Kita walaupun belajar di madrasa ini faham, pergi ke Arab sana cakap, orang Arab cakap tak paham, tengok TV dia orang Arab tak paham apa dia cakap. Padahal bahasa Arab ada usaha daripada pihak-pihak tertentu untuk menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dengan dihilangkan nilai bahasa Arab daripada mereka. Bahasa Arab ini secara originalnya adalah bahasa baku. Bahasa yang kalau orang bercakap tak perlu berpikir bomirnya kata gantinya apa. Terus bahasa itu orang akan bercakap dengan betul sebutannya dan tak ada lagi kekeliruan. Salikah secara semula jadi. Melainkan ketika sudah mula banyak orang-orang bukan Arab masuk Islam dan berbahasa dengan bahasa Arab ikut lidah mereka, mula bertukar di situ cara sebutan huruf Arab dan bahasa Arab sehingga terciptalah ilmu tata bahasa Arab. Yang disusun pertama oleh Abu'l Aswad ad-du'ali murid Sidina Ali dan Nabi Talib yang menyusun ilmu nahu. Ilmu nahu itu disusun oleh Abu'l Aswad ad-du'ali disebabkan oleh kerana satu orang bercakap salah baris. Satu orang salah baca salah sebut itu salah baris dah pening Abu'l Aswad ad-du'ali. Karena ingin menjaga original bahasa Arab, disusunlah ilmu namanya ilmu nahu. Hingga hari ini. Sekarang kita yang di Asia kalau belajar ilmu nahu, pergi ke Arab, kita lagi pandai, lagi champion ilmu nahu daripada orang Arab. Orang Arab mungkin baca betul kalau ditanya apa kedudukannya dalam Arab, dia tidak tahu. Atau dia baca pun tak tahu baris atas, baris bawah, tak tahu. Apa sebabnya menjauhkan orang Arab itu sendiri daripada bahasa Arab. Bukan karena bahasanya, tetapi karena Al-Quran berbahasa Arab. Ingin dijauhkan orang Islam daripada Al-Quran dengan dijauhkan daripada bahasa Arab. Di tanah Melayu ini dahulu mengambil berat tentang huruf Jawi. Yang didedahkan oleh ulama-ulama dahulu kepada masyarakat di sini, walaupun sebutan hurufnya adalah bahasa Melayu, namun huruf untuk menulis bahasa itu adalah dengan huruf Jawi. Apa sebabnya? Walaupun terdapat beberapa huruf dalam bahasa Melayu yang sukar disebutkan dalam huruf Arab. Contohnya, Nya. Yang. Tak ada dalam bahasa Arab Nya. Atau huruf Arab. Maka diubah. Kalau Nya, Y itu titiknya tiga. Pi. Dalam bahasa Arab tak ada pi. Yang ada bi. Maka dibuat pi itu fa tapi titiknya tiga. Dia punya pi. Dan orang dahulu ketika membuat huruf Jawi, itu ada kaedahnya, bukan suka-suka. Dan memilih huruf Jawi, agar supaya masyarakat di sini lebih kenal dengan lebih hampir dengan Islam melalui Al-Quran Al-Karim dan tak terpisah. Walaupun pada akhirnya huruf Jawi pun terpinggir juga. Ini bukan kejadian semula jadi macam itu. Ada planning, ada kerja, ada yang buat, ada yang memang berusaha untuk menjauhkan daripada Al-Quran. Jangan jangankan kepada Al-Quran dan maknanya hurufnya pun dijauhkan. Dulu saya ingat awal-awal tahun 2002 itu masih ada dulu surat kabar bahasa Jawi. Sekarang dah tak ada. Mungkin di madrasah saja ada huruf Jawi. Dan ada suatu orang yang sedang berusaha untuk nak kembalikan lagi huruf Jawi ini sebagai wasilah untuk masyarakat umat Islam di sini. Supaya mereka lebih hampir dengan Al-Quran Al-Karim. Oke ini cerita terbahasa pulada.